Keren banget Hai ini saya juga ini ibu pengajian punya masa luar biasa dipercayakan untuk menjadi Hai Tidak udah nilamang namoran Adil Maaf Ibrahim Tidak Naga Tapi Uwana Kenodok Dapan Dengan Kenwayang Menolong Jangan Ini Memang Budak Gong 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 Terus sama anak-anak kawan Diingatkan ya Tapi Sinti takut aku kasih kartu sekarang Nanti Oke Terus sama anak-anak kawan Bapak jangan pernah berhenti dari Golkar Teruskan perjuangan sahabat Bapak Oh gitu Bapak jangan berhenti dong Pak dari Golkar Pak Ikut kita membangun Golkar Pak Kita membangun dari desa Setiap desa Ini dia Karena aku putus sama Pak ini pakai Baju Golkar Kupik Facebook Enggak pede dengan partai sendiri Apapun boleh Pak Tentu juga harus berhasil Tentu juga akan berusaha 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 Saat saya pemilihan Putri Indonesia karena saya Putri Indonesia yang tetap berkomitmen untuk berjilbab Tetap berkomitmen untuk membawa martabat dan harkat martabat Aceh Walaupun saya tahu apabila kita mengikuti kompetisi yang berbau beauty pageant Itu akan sangat hampir tidak mungkin kita bisa mendapat predikat atau menang Jika kita tetap menggunakan jilbab Tapi kemenangan itu menurut saya bukan hal yang harus saya miliki Yang harus saya dapatkan dengan memiliki piala atau gelar Tapi menurut saya kemenangan itu sendiri adalah ketetapan jiwa Kemampuan saya untuk terus berada di jalur yang saya anggap benar Dan menurut saya, saya sudah melakukan hal yang paling benar Untuk tetap membawa dan mengangkat markab martabat perempuan Aceh di mata Indonesia, di mata dunia Memilih Partai Golokers sendiri kenapa? Saya memilih Partai Golokers karena menurut saya Partai Golokers adalah partai yang sudah matang Matang dalam hal politik, matang dalam hal peraturan Dan Partai Golokers ini bukanlah partai yang baru Jadi Partai Golokers sudah memiliki semua kebutuhan dalam perpolitikan Sehingga Partai Golokers tidak lagi mencari Mencari-mencari peraturan-peraturan baru ataupun cara-cara tersendiri untuk Jadi tidak seperti sesuatu yang tidak mandiri, tidak sesuatu seperti politik praktis Oke, permanya, di tahun 2014 kan banyak kali calai-calai dari perempuan Nah, menurut Ibu sendiri, kenapa lebih utamakan perempuan sekarang? Sampai-sampai jika partai tersebut tidak memenuhi kuota perempuan itu tidak bisa diluluskan? Karena menurut saya, selama ini kita selalu dipintai oleh laki-laki Tapi mungkin suara perempuan itu belum bisa diakomodir keseluruhan oleh laki-laki Padahal kita ketahui bersama jumlah penduduk Indonesia ini, perempuan dan laki-laki ini hampir berimbang Jadi menurut saya memang sangat dibutuhkan adanya perwakilan-perwakilan suara perempuan Yang akan dibawakan oleh perempuan itu sendiri Udah sangat dikenal ya, ini memang daerah ini Jadi penganggilan perempuan Jadi memang saudara sama saudara Saudara bisa memiliki Membawa dan membesarkan nama bokar Insya Allah, karena kita sedang berbeda Yang memang bokar menang pada saat tempatnya sebelumnya Jadi biar bapak sendiri yang memastikan dan memikirkan apakah bapak-bapak ini mau dibangun Dengan nama bokar atau bapak-bapak, terima kasih Berarti dari tahun empat emak Ayo masih sehat pak ya Alhamdulillah kita ambat buah bapak, alhamdulillah saya Yang kedua Timur Barat Ayo panggilan ya